Intro Kisru semakin memanas putri Delina posting foto ibu kandung Natalie Holzer kecil, murka, hingga tuai sorotan netizen Namun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya Supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman Jika sudah mari lanjut ke videonya Kabar yang sudah terhimpun dan dikutip kerabat seleb dari artikel Hobbs.id Baru-baru ini permasalahan rumah tangga Sule dan Natalie Holzer menyita perhatian publik Apalagi setelah Natalie Holzer dan putri Delina terlibat aksi saling sindir di media sosial Isu mengenai perseteruan antara putri Delina dan Natalie Holzer memang bukan kali pertama terjadi Sebelum isu ini makin merebak, ternyata putri pernah posting foto ibu kandung dan dikomentari ibu sambung Putri Delina kedapatan pernah posting foto Lina Zubaeda ibu kandungnya Ia tidak posting foto saja, melainkan juga menuliskan caption panjang untuk ibu kandung tercintanya Ternyata unggahan itu juga dikomentari oleh Natalie Holzer Sebenarnya komentar Natalie hanya menuliskan komentar Semangat teh, tulisnya dengan menyertakan emoji Komentar itu lantas mendapat sorotan dari netizen yang turut berikan semangat untuk istri Sule Semangat bunda, terkadang dunia memang tidak adil Ingin rasanya kita keluar dari zona itu Tapi jika kita keluar, kita yang akan dipandang egois oleh orang lain Ungkap salah satu netizen, sebagaimana dikutip melalui akun Instagram At Putri Delina pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022 Putri menyatakan jika dirinya bukanlah putri yang dahulu Dalam artian anak kedua dari Sule dan Lina itu sudah tumbuh menjadi seorang perempuan yang kuat Mah, mama gak usah khawatir lagi sama teteh ya Teteh selalu yakin bahwa teteh kuat dan sabar dan itu yang selalu mama bilang keteteh kan Ungkap putri Adik dari penyanyi Rizky Febian mengatakan kalau ia dan tiga saudara lainnya Tidak ada yang melupakan kasih sayang dari ibu kandungnya Putri, Rizky juga dua adiknya akan senantiasa merindukan ibu kandung dalam setiap hari Bahkan setiap detiknya Kita, putri, Rizky, Rizwan dan Ferdi Selalu kangen mama, tiap hari bahkan tiap detik Tuturnya, Aiki, Enjan sama Ferdi Tapi kalau kangen mama selalu bilang keteteh, nangisnya keteteh, sambungnya Meskipun kini putri sudah tak bisa lagi bercerita ke Lina ibu kandungnya Namun ia menemukan metode agar tetap bisa bercerita dengan menuliskan semua cerita dan keluh kesah ke dalam sebuah buku diari Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya